Salah satu kekhawatiran yang muncul setelah Israel menjerang Iran adalah terkait dengan fasilitas nuklir Iran. Hal ini karena Israel menjerang salah satu adalah wilayah Ishafan, Iran Tengah. Sekedar diketahui, Ishafan adalah ibu kota provinsi Esfahan yang terletak di tengah-tengah Iran. Di sana tengah dibangun reaktor nuklir dalam negeri Iran. Reaktor riset 10 megawatt di Ishafan akan menjadi reaktor nuklir keempat Iran di wilayah tersebut. Proses rancangan dan pembangunan reaktor ini memerlukan beberapa studi rinci, persiapan, dan desain peralatan. Sementara itu pembangunan reaktor baru di Ishafan telah dimulai tahun lalu. Namun Badan Energi Atom Internasional pada Jumat 19 April 2024 menyebut tidak ada kerusakan pada fasilitas nuklir Iran setelah serangan udara Israel. IAEA dapat mengkofirmasi bahwa tidak ada kerusakan pada fasilitas nuklir Iran, kata Badan tersebut pada X atau Twitter. Direktur Jenderal Rafael Grossi terus menyerukan sebuah pihak yang terlibat dalam perang untuk menahan diri dan menegaskan kembali bahwa fasilitas nuklir tidak boleh menjadi sasaran konflik militer. Badan tersebut mengatakan mereka memantau situasi dengan sangat cermat, mengutip Anadolu Agensi. Diketahui, Israel melakukan serangan di wilayah Iran menurut media Amerika Serikat dan Iran. Namun tidak ada laporan yang mengidentifikasi targetnya. Serangan Israel itu terjadi disinyalir sebagai respon atau serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada akhir pekan lalu. Pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya berkata kepada CBS News dan IBC News bahwa Israel menggunakan rudal balistik untuk menyerang Iran. Sementara itu, TV resmi pemerintah Iran mengkofirmasi adanya ledakan besar-besaran di Provinsi Isfahan Tengah, namun mencatat bahwa tidak ada fasilitas nuklir yang terkena dampak atau menjadi sasaran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.